Ya, Mbak Haji, Assalamualaikum Waalaikumsalam Enti tuh habaik Enti tuh Habib ini Anda harus datang ke Robbethuqalawiyah dan lain sebagainya Bla 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 Taduh mau bawa-bawa nama Allah lagi Ya Siapa nama Habibnya? Coba sebut aja nama Habibnya siapa Biar kita cari siapa Tuntuk nomi itu yang ngomong begitu Ya Mau membalawikan rumah irama Anda ini nasab Anda aja Diakui oleh si Kimad dan kawan-kawannya Gitu loh Jangan terlalu pede Makin kesini kok makin ngaur Saya jadi belenek gitu ngeliatnya Fitnah terus Fitnah, 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 fitnah Kesian rumah irama ini Gak sadar apa dia udah tua Harusnya semakin tua semakin sadar Semakin eling Ya jangan ikut-ikutan fitnah Gitu ya Gak ada satupun orang yang pengen Membalawikan Inti, Roma Gak ada Gak ada Ya Nasab inti aja belum jelas kok Dari jalur ibu ada dan lain sebagainya Masa ada orang yang membalawikan Emang Rabi Tualawe itu apa Gitu loh ya Saya beri cara begini gak mewakili Rabi Tualawe Enggak Cuman saya enek aja Belenek aja Kalaupun ada Orang Habib yang nelfon itu mungkin oknum saja Demi Allah Bahwa apa yang akan saya ucapkan ini Hak benar Kalau saya dusta Semakin kesini semakin jauh 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 Lagi Gitu ya Beli yang bilang Demi Allah Saya ditelepon seorang Habib Anda itu adalah Habib Bang Roma Gitu ya Anda harus datang ke Rabi Tualawe dan lain sebagainya Bla 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 Kadu bawa-bawa nama Allah lagi Ya Siapa nama Habibnya Coba-coba sebut aja nama Habibnya siapa Biar kita cari Siapa tuh oknum itu yang ngomong begitu Ya Mau membalawikan rumah irama Anda ini nasab Anda aja Diakui oleh si Kimad dan kawan-kawannya Gitu loh Jangan terlalu pede Makin kesini kok makin ngawur Saya jadi Belenek gitu ngeliatnya Fitnah terus Fitnah 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 Kesian rumah irama ini Gak sadar apa dia udah tua Harusnya semakin tua semakin sadar Semakin eling Ya jangan ikut-ikutan fitnah Gitu ya Gak ada satupun orang yang pengen Membalawikan Inti Roma Gak ada Gak ada Ya Nasab inti aja belum jelas kok Dari jalur ibu ada dan lain sebagainya Masa ada orang yang membalawikan Emang Rabi Tualawe itu apa Gitu loh ya Saya beri cara begini Gak mewakili Rabi Tualawe Yang gak Cuman saya enek aja Belenek aja Kalaupun ada Orang Habib yang ngelepon itu mungkin Oknum saja Ya Jangan disebut Bahalawinya semua Oknumnya saja Oknum yang sok tahu tentang Perihal ilmu nasab Dan lain sebagainya Gitu ya Roma irama siapa Nasabnya aja belum jelas kok Ya Jangan sok-sok-sokan anda Semoga pesan ini Nyampe ke Bang Minuman seneng minum minuman Minuman keras Diingetin sama Bang Haji Minuman keras Apapun namamu Bagus Bang Haji Sering nasehatin orang Pada ketika Pokoknya Berbagai macam masalah yang saya hadapi Selalu diingetin sama Bang Haji Tidak punya uang Tidak punya kerjaan Stres pikiran saya Diingetin lagi sama Bang Haji Stres Obatnya iman dan takwa Serta mensyukuri apa adanya Pasti tak akan stres Sadar saya Tidak stres ya Saya tanya lagi obatnya apa Bang Haji Obatnya iman dan takwa Mensyukuri apa adanya Tawakal kepada Allah SWT Begitu Eh tapi sekarang Bang Haji kok agak lain Kok dukung imat Malah menjelek-jelekan Habak Masya Allah Sungguh terlalu Semoga pesan ini nyampe ke Bang Haji Salam persaudaraan Bang Haji Saya ngefan sama-sama Bang Haji Dulu saya pada ketika Bang Haji turun ke Banyuangi Saya sampai gandol truk gitu dari rumah Ingat saya sama temen-temen Saya ngefan sama Bang Haji Di geladak dulu Kalau Bang Haji masih ingat Bang Haji itu orangnya kecil pendek Tapi ganteng manis Bang Haji Oma itu Saya seneng sampai sekarang Cuma saya beri nasihat Udah lah Bang Haji Jangan ikut Njelek-jelekan Habak Jangan ikut njelek-jelekan Mbak Alawi Udah kembali lagi ke jalan yang benar Bang Haji Itu pesan dari saya Ini sebagai balas budi saya Kepada Bang Haji Saya sering diingetin dulu Sambang Haji Saya bersumpah demi Allah Apa yang dia sampaikan kemarin itu Ceritanya bukan begitu Ceritanya bukan begitu Ini mau dibuka Oh jangan dulu Tipis-tipis lah Ya oke Tipis-tipis kita buka Oke Tipis-tipis Kalau Bang Haji Oma bisa sumpah demi Allah Gue juga bisa sumpah demi Allah Kita sama-sama punya Allah ya kan Betul Betul Jadi kejadiannya gak begitu Kejadiannya gak begitu Kejadiannya itu Ada memang ya Dia merasa Dia Merasa di telpon Habib Oke Ini serius Berarti alu Oh enggak 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 Dia Dia Dengar dulu Oke Ini serius Ini serius Ini informasi Sabtu Makanya gue berani bersumpah demi Allah Dia merasa di telpon sama satu orang Habib Dan kita lagi selidiki Itu nama Iya namanya ada Namanya ada Jangan-jangan dibocorin sekarang Ntar bisa Enggak seru Enggak seru Enggak seru Ntar di telpon sama dia Dia kan emang dia telpon itu Ntar di telpon sama dia Nah di telpon itu dia merasa bahwasannya Si Habib itu ngomong begitu Seperti yang dia ceritakan di podcast Dan sebetulnya itu kejadiannya Kejadian yang dia merasa disuruh ke Robito itu Itu udah berapa tahun Yang berapa bulan lalu itu Dia memastikan kepada si Habib itu Dia memastikan kepada si Habib itu Bahwasannya Oh sini Kita telpon Habib itu gitu Iya Dia telpon ke Habib Yang jadi masalah Ini kalau Habib itu Beda jawabannya gue yakin disebut namanya Ini gak disebut namanya Dugaan gue kenapa gak disebut namanya Karena ini Habib membantah Lu Gimana ya ini Pak Ini Habib membantah gini Kalau buru-buru berangkat kemarin Maaf ya guys itu ada motor Suka begitu gitu Kalian kalau jangan suka buru-buru gitu guys ya Gak baik Oke lanjut ya Lanjut Jadi nih Habib bilang begini Enggak Bang Haji Demi Allah Gue gak ngomong begitu Aneh gak ngomong begitu Gue gak ngomong begitu Jadi Dia merasa Loh Kok gini gitu Makanya gak disebut mungkin ya Iya Iya Makanya mungkin gak disebut sama dia Kok begini nih Habib Setelah tutup tuh telpon Dia bilang Ini orang ya Gitu Ngomong sama sekitarnya gitu Iya Dan Ini supaya kalian tau aja Bang Haji itu manajemennya Manajemennya Official itu Iya Itu banyak keluarganya Banyak keluarganya Ada satu keluarganya Ponakan kalau gak salah ya Ponakan apa Iyalah ponakan mungkin ya Mungkin Jangan bapak Itu Pernah ngelamar Sarifah ditolak Oh Gelubak 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 Iyee Hmm Ya adek tuh Mungkin ya Gue masih kata mungkin Ini baru kira-kira Babe tau dari mana Oke ya Babe tau dari mana Kan Iya Kan syarifahnya keluarga Keluarganya Baik ya kan Betul 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 Gue kemarin udah janji Ini akan gue bongkar Tapi tunggu waktunya Nah sekarang dari lu nih Tuan Omar Iya Oke Mr. Karena lu pake topi juga Tapi lu topi Patino Sidin Mau dilukis gue Tapi lu bukan Mbak Brekal kan topinya Bukan lu jauh Oke oke Jadi menurut lu gimana tanggapan lu Tanggapan lu yang bagus Tanggapan gue sih gini ya Eee Pertama Ketika orang berbicara tentang sesuatu Dia harus punya bayina Dia harus punya bukti Membicarakan sesuatu apa lagi Ini merugikan Kelompok besar daripada warga negara Indonesia Dia harus punya bayina Dia harus pake bukti yang jelas yang nyata Ketika tidak ada bayina Itu namanya ngaku-ngaku Atau menuduh Nah Ingat Al-bayinah lil muda'i Buat orang yang menuduh Buat orang yang mengatakan sesuatu Dia harus punya buktinya Sumpah itu Waliyaminu liman antara